Pemirsa seorang lansia nyaris menjadi bulan-bulanan warga lantaran diduga melakukan aksi pelecehan seksual terhadap anak perempuan di bawah umur. Beruntung aksi main hakim sendiri ini berhasil dicegah setelah pihak keluarga korban langsung mengamankan terduka pelaku ke kantor RW setempat. Warga yang tinggal di RW 2, Kampung Pertanian Tengah, Kelurahan Kelender, Duren, Sawit, Jakarta Tibur, langsung memadati kantor RW setempat selasa dini hari yang merupakan tempat seorang lansia diamankan lantaran diduga telah melecehkan anak di bawah umur. Warga yang geram pun berupaya menghakimi sang lansia. Ketua RW setempat menyebut aksi dugaan pelecehan seksual terungkap setelah korban mengandung kepada orang tuanya, usai mendapatkan perlakuan tak senodoh oleh pelaku. Ada orang tua yang melecehkan seorang anak, nah ini anaknya baru nanti kita panggil sementara untuk pelaku, diamankan dulu di posen budan sawit yang nantinya kita akan coba panggil orang tuanya, berikut korbannya juga saksi-saksinya. Karena ini belum ketahuan jelas, cuma masa sudah mulai banyak yang kita khawatirkan, terjadi kesalahpahaman, ada korban. Ini kita hindari dulu adanya korban, biar nanti semua diuruskan oleh kepolisian. Sudah menghindari aksi main hakim sendiri, petugas unit reskrim Polsek Duren Sawit yang tiba di lokasi langsung mengamankan terduga pelaku. Kasus dugaan pelecehan seksual ini masih dalam penanganan aparat kepolisian Polres Metro Jakarta Tibur. Dari Jakarta, Isandrian Syah, Nusantara TV, melaporkan.